Sudah dilaksanakan di beberapa tempat, tapi yang menggunakan e-verifikasi memang baru pemala. Kalau e-votingnya sudah jeremberana dulu pertama, ada dua di Lawang, di Sumatera, itu di Kabupaten Lawang, Lawas Lawang apa-apa itu di sana, terus juga di Boyolali, dan juga Sidoarjo sudah dilaksanakan, tapi yang e-verifikasinya memang yang berbasis IKTP baru, ini di Pemala. Oke, terima kasih Pak. Ini dibuat tiga tahap karena disesuaikan dengan masa akhir jabatan Kepala Desa. Kebetulan yang dilantik hari ini 83 orang, yang 81 masa akhir jabatannya berakhir pada tanggal 1, dan yang dua itu mengundurkan diri karena mencalonkan kembali karena masa akhir jabatannya 2019. Dan ini seluruhnya hasil dari e-voting e-verifikasi ini Pak ya? Ini adalah hasil dari e-voting e-verifikasi yang dilaksanakan dari tanggal 2 September sampai dengan tanggal 4 November. Dan Alhamdulillah hari ini bisa kita lantik dengan jumlah 83 Kepala Desa. Kalau evaluasi e-voting ini bagaimana Pak? E-voting, dievaluasi dari tahapan-tahapan pertama sampai dan terakhir itu sudah sesuai dengan perentuan dan sesuai dengan regulasi yang kita buat. Dan Alhamdulillah itu masyarakat bisa menerima. Ya buktinya ini, saudara-saudara lihat ini. Ini ibu-ibu tua-tua kecil yang ini juga bisa menggunakan e-voting. Kan bisa tuh itu. Bisa semua. Pak ini bisa mengangkat anggaran dibanding dengan manual atau gimana Pak? Ini kan ada beberapa efisensi. Kalau dulu pakai kartu suara kan dicoplos, dibuang. Dan itu kalau pakai alat, kan alatnya bisa dipakai pada saat untuk pelayanan masyarakat. Berapa persen Pak efisensi ini Pak? Kalau teknis nanti tanya yang teknis saja lah. Ya harapan Pak untuk Kepala Desa yang baru dilantik seperti apa? Ya harapannya seperti mana tadi, pertama adalah konsolidasi. Konsolidasi bahwa setelah dilantik itu bukan menjadi Kepala Desanya yang dukung saja. Tapi jadi Kepala Desanya seluruh komponen masyarakat yang ada di desa itu. Maka untuk konsolidasi agar partisipasi masyarakat dalam membangun desa itu bisa bersama-sama. Ya mari kita satukan langkah, satukan hati, bulatkan tekat bagaimana membangun desa. Terima kasih Pak. Kepada yang tidak jadi, semuanya itu kan sukuis ginaris. Itu kan hanya sebuah proses saja. Bahwa jabatan, hidup, mati, jodoh itu sudah urusan. Kita hanya ikhtiar saja. Nah ikhtiarnya hari ini belum mendapatkan kesempatan, riskinya belum nyampe, ya kita tunggu suatu ketika barangkali kita bisa sampai ke sana. Maka harus ikhlas dalam rangka menerima keadaan. Terima kasih Pak. Untuk reporting sendiri. Untuk nanti kita blow up dalam bagaimana kira-kira ini diuji. Kalau harapan saya sih gagasan ini bisa menjadi gagasan nasional.